Baik, selamat datang di materi saya hari ini tentang Adjective Clause. So, today I'm going to give you guidance how to make the or form the Adjective Clause. Now let's see one by one. There are two sentence here, this is the man, and his wife killed the snake. Jadi kedua kalimat ini akan kita gabungkan untuk menjadi satu. Ingat bahwa di teori, Adjective Clause ini adalah bagian dari sebuah kalimat yang akan menjelaskan kata benda yang ada di kalimat utama. Kita lihat di kalimat yang bercetak merah. Kalimat utama ini, subjek yang akan kita jelaskan adalah the man. Nah, kemudian kalimat kedua adalah his wife killed the snake. Kalimat his wife killed the snake ini akan menjadi bagian kalimat utama yang bercetak merah. So, bagaimana cara kita menggabungkan kedua kalimat ini? Ingat bahwa di teori sebelumnya, kata ganti itu menentukan apakah dia menggunakan who, menggunakan whom, menggunakan which, menggunakan where, atau menggunakan when. Nah, karena kata ganti di sini adalah his wife, his dalam artian kata ganti kepemilikan, tentu saja kita akan menggunakan kata sambung atau relative pronouns, yaitu, Jadi, akan kita terangkan di sini adalah the man yang istrinya, his wife itu adalah kata ganti pemilik untuk the man, sehingga kalimatnya menjadi this is the man whose wife killed the snake. Remember that, kata sambung whose ini menggantikan pronouns his, sehingga pronouns his tidak perlu dimasukkan lagi ke dalam kalimat ini. Mari kita lihat kalimat kedua. Kalimat kedua, kalimat utama sama dengan kalimat yang tadi, yaitu this is the man. Namun, kali ini kita akan menggunakan kata ganti whose, namun pada kalimat kedua, dia berada atau terletak di belakang, yaitu sebagai subject. Apakah ada perbedaan? Pada dasarnya tidak, karena sama-sama menggunakan kata ganti his, artinya relative pronouns yang dipakai tetap whose. Mari kita lihat bagaimana kalimat ini bergabung menjadi satu. Tidak ada perbedaan, jadi hanya letak daripada kalimat yang kedua berada di belakang. Jadi kalimat itu akan seperti ini. Ya, sama seperti tadi, kata ganti his itu berubah menjadi whose dan tidak digunakan kembali. Maka kalimatnya seperti ini. Ketika kita memindahkan, kata his menjadi whose itu bersamaan dengan kata bendanya, yaitu whose daughter. Kalimatnya menjadi, this is the man, whose daughter. I'm going to marry. Inilah kalimat yang disebut dengan adjective clause, dimulai dari kata whose hingga to marry. Sekali lagi saya ingatkan bahwa adjective clause ini adalah anak kalimat yang digunakan untuk menjelaskan kalimat utama. Kita lihat contoh yang lain. Kalimat utamanya adalah, this is the boy. Kalimat kedua yang akan kita pakai menjelaskan the boy tadi adalah, the boy wants to be a pilot. Kata the boy di kedua-duanya merupakan kata yang akan digantikan dengan kata he. Karena apa? Karena pada kalimat ini, the boy berfungsi sebagai subject. Dan apabila yang kita ingin jelaskan adalah kata benda manusia yang berfungsi sebagai subject dengan kata ganti he, maka kata sambung untuk adjective clause atau relative pronounce-nya adalah, maka kalimat itu akan menjadi seperti ini. Kata sambung atau relative pronounce who bisa juga kita gantikan dengan that, sehingga kedua-duanya bisa dipakai dan kalimatnya akan menjadi seperti ini. Perhatikan bahwa he tidak ada lagi atau sudah digantikan oleh kata. Mari kita lihat pada contoh yang berikutnya. Kata ini meskipun tadi the boy diletakkan di belakang, di mana dia berfungsi sebagai objek, namun pada dasarnya kalimat utamanya sama-sama sebagai subject, sehingga kata ganti atau pronounce yang kita pakai tetapkan who akan seperti ini. ya maka kalimatnya akan menjadi the boy who wants to be a pilot is here, atau boleh juga who tadi kita gantikan dengan kata that. Mari kita lihat contoh yang lain, apabila benda yang dimaksud bukanlah manusia, tetapi binatang atau benda lain-lain. Seperti misalnya pada contoh, this is the lion. Kemudian, apa yang ingin kita jelaskan tentang the lion tadi ada pada anak kalimat berikut ini, yaitu the lion kill the man. So, kedua kalimat short map, kedua kata tadi sama-sama benda yang berfungsi sebagai subject. Nah, karena dia bukan manusia, kata ganti yang akan kita gunakan adalah which atau that. Jadi, sama dengan yang the boy tadi, namun kali ini benda bukan manusia atau binatang. maka kata gantinya saja yang berbeda. Cara menyusunnya itu sama, di mana adjective clause itu berada persis atau tepat di belakang benda yang akan kita terangkan. Maka kalimatnya akan menjadi seperti ini. This is the lion which atau that killed the hunter. Kalimat lengkapnya akan seperti ini. Mari kita lihat beberapa contoh dari gambar berikut. Kita akan menjelaskan apa yang terjadi di sebuah gambar berikut. Yang jelas, sehingga kalimat yang kita buat berdasarkan gambar berikut adalah the wind, karena dia bukan manusia, tapi benda. Abstract noun ya. Which, boleh juga dipakai that. Blue yesterday. Jadi kita menjelaskan bahwa angin yang kemarin bertiup. So, angin yang dimaksud bukan angin yang hari ini, tetapi angin yang kemarin. Was very devastating. Mari kita lihat. This strawberry came from aman. Nah, pada kalimat ini, kita belum menggabungkan dua kalimat ini menjadi satu. Kita ingin menjelaskan bahwa strawberry yang dimaksud adalah were used to decorate the cake. bagaimana cara kita menggabungkan keduanya? sama seperti tadi, sama seperti angin, sama seperti the lion, karena dia bukan manusia, maka kata sambung yang kita pakai adalah which atau that. Ingat bahwa kata ganti it sama seperti tadi, sama seperti he ataupun his, yang kita hilangkan. Kenapa? karena sudah digantikan dengan relative pronouns. Kali ini relative pronouns yang dimaksud adalah which atau that. Oleh karena itu, kalimat yang kita sudah jadikan satu tadi menjadi, this strawberries, which, ini boleh salah satu. So, you do not have to use which or that. Jadi, boleh pilih salah satu, silahkan pilih which, silahkan pilih that. Were used to decorate the cake, came from Amman. Jadi, cukup jelas bahwa strawberry yang dipakai untuk menghiasi kue ini adalah dari negara Amman. Mari kita lihat kalimat pada contoh berikutnya. Kita perhatikan bahwa demand di sini adalah bukan subjek dari sebuah kalimat. namun kata penjelasnya adalah sebagai obyek. Perhatikan kata ganti yang ada di sini. Kali ini kita tidak menggunakan he seperti tadi ataupun his, tapi kita menggunakan kata him. Ya, kali ini kata him, seperti yang kita tahu adalah pronounce atau kata ganti yang digunakan sebagai obyek. Nah, apabila yang kita ingin jelaskan adalah manusia sebagai obyek, maka kata ganti yang kita pakai atau untuk relative pronounce di dalam adjective clause-nya adalah whom atau that. Dalam kasus ini sebenarnya kita tidak harus menggunakan kata sambung atau whom atau that. Jadi, kita bisa saja menghilangkan. Jadi, optionals. So, you can use whom, that, or even you do not have to use both of them. So, the sentence will be like this. Jadi, kalimat itu akan lengkap seperti ini. Nah, kita lihat bahwa kata ganti him itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah digantikan oleh whom atau that. Meskipun misalnya kita tidak ingin menggunakan keduanya, tetap kata him itu tidak akan muncul. Dia bisa saja menjadi this is the man whom or that I met in Paris last summer atau bisa langsung this is the man I met in Paris last summer. Ketiga-tiganya benar. Oke, mari kita lihat pada contoh yang lain. Meskipun the boy-nya kali ini adalah sebagai a subject, sebagai sebuah kalimat, kalau tadi adalah the boy sebagai obyek daripada kalimat utama, namun, karena pada adjective clause-nya dia tetap digunakan sebagai obyek daripada kalimat penjelas, maka cara membuatnya tetap sama. Sekali lagi, adjective clause ini akan menggunakan kata sambung whom atau kata sambung tidak dipakai atau bisa juga pakai that ya, seperti ininya. Ya, the boy is here. Perhatikan him. Him itu akan kita hilangkan untuk digantikan dengan ya, whom atau that lagi atau kita tidak perlu menggunakannya. Sehingga kalau kita gabungkan jadi satu, kata yang bercetak kuning ini akan kita letakkan setelah kata the boy. Seperti kita jelaskan di awal tadi, kalimat yang bercetak kuning ini adalah adjective clause yang digunakan untuk menjelaskan the boy. Maka akan seperti ini. Ya, is here-nya pindah ke kalimat yang belakang. Jadi, kalimat itu the boy whom atau boleh that atau langsung juga tidak apa-apa I met in Paris last summer is Baik, mari kita lihat pada contoh berikut di mana apa yang ingin kita jelaskan atau di kalimat utama itu adalah benda sama sepertinya yang tadi seperti the lion. Apakah dia sama dengan yang tadi meskipun pada posisi kali ini letak kata fan itu adalah sebagai subjek daripada kalimat kedua atau pada kalimat yang akan menjadi penjelas yang bercetak kuning ini yaitu I ran it last week. Ingat bahwa it itu adalah kata ganti untuk the fan. Mirip seperti halnya him yang menggantikan boy. Tapi kali ini it dalam kalimat ini adalah sebagai benda bukan manusia. kita lihat apakah sama dengan it pada kalimat yang sebagai subjek. Ya, pada kalimat ini it sebagai kata sambung yang akan kita gunakan adalah sama ketika it sebagai subjek atau pada kata the lion tadi itu bisa menggunakan which atau menggunakan that atau bahkan kita tidak perlu menggunakan keduanya. sehingga kalimat yang akan menjadi seperti ini yaitu this is the man which boleh kita ganti dengan that atau kita tidak perlu pakai jadi this is the man sorry this is the fan I rented last week atau this is the man that I rented last week atau this is the fan sorry which I rented last week nah ini jadinya jadi sama seperti pada kata yang tadi yaitu yang lain karena dia sama-sama bukan manusia maka kata ganti yang kita gunakan adalah which atau that atau boleh tidak dipakai ingat yang kita tidak pakai adalah apabila benda atau manusia berfungsi sebagai objek objek pada kalimat penjelas nah mari kita simpulkan dari masing-masing relatif pronounce whose itu dipakai apabila menggunakan kata ganti her his their dan its their ini baik itu manusia ataupun benda namun jumlahnya lebih dari satu maka kata ganti yang kita gunakan adalah whose kemudian apabila benda yang sebagai subjek maaf apabila dia manusia sebagai subjek maka dia akan kita gantikan dengan who atau that ingat dia berada di tengah atau berada persis setelah kata benda manusia yang ada di depannya misalnya the boy kemudian the man kemudian kita lanjutkan dengan who atau that namun apabila benda yang kita akan jelaskan itu bukan manusia seperti misalnya lion ataupun dia tadi the fan kata sambung yang kita gunakan adalah which atau that dimana letaknya persis berada setelah kata benda manusia tadi atau kalau disini adalah bukan manusia tadi yaitu setelah the fan atau setelah the lion baru yang kita gunakan kata sambungnya which atau that namun apabila yang kita ingin jelaskan manusia tadi sebagai obyek dimana kata ganti yang biasa dipakai adalah whom adalah sorry kata yang dipakai adalah him ataupun her kita tidak selalu menggunakan kata sambung whom atau that bisa saja kita hilangkan seperti tadi pada kasus yang kita jelaskan sebelum demikian juga apabila yang kita ingin jelaskan sebagai obyek maka kata sambung yang kita pakai seperti misalnya tadi the fan the lion kata sambung yang kita pakai adalah which atau that atau boleh juga tidak sama sekali jadi untuk kalimat yang dijelaskan sebagai obyek kita boleh tidak menggunakan kata which atau that atau whom atau that tadi dan terkadang obyek itu seringkali menggunakan kata depan atau preposisi maka letaknya akan seperti ini bisa berada di tengah-tengah bersamaan misalnya from whom boleh berada terpisah seperti halnya whom from jadi kalimat sebelum whom atau sebelum that itu adalah kalimat utamanya kemudian di belakangnya adalah kalimat yang merupakan adjective clause maka itu bisa dipisahkan atau bisa digabungkan menjadi satu seperti ini mari kita coba untuk mengerjakan beberapa soal yang akan menggabungkan dua kalimat relative clause dengan menggunakan atau tidak menggunakan relative pronounce untuk ditekankan dan diingat di sini apa itu relative clause saya ulang kembali relative clause adalah anak kalimat atau bagian daripada kalimat yang akan digunakan untuk menjelaskan salah satu benda baik manusia atau bukan di dalam kalimat utama seperti halnya tadi the boy the fan the lion kemudian apa itu relative pronounce sudah saya katakan tadi relative pronounce adalah kata sambung yang kita gunakan seperti misalnya who whom kemudian which ataupun whose yang mana masing-masing dipakai untuk menjelaskan setiap hal-hal yang berbeda nah sekarang mari kita gunakan kedua sorry ketiga kata sambung tadi yaitu whom kemudian which kemudian who atau that atau tidak sama sekali ingat yang kita bisa tidak pakai kata sambung tadi adalah ketika kita ingin menjelaskan benda atau manusia yang fungsinya sebagai objek pada kalimat kedua atau pada relative clauses perhatikan disini in each question below combined simple sentences into one complex sentence jadi kita akan menggabungkan kalimat A dan kalimat B ingat bahwa kalimat A akan berfungsi sebagai kalimat utama atau main clause kita perhatikan main clause itu benda atau manusianya berada sebagai subjek ataupun sebagai objek itu tidak jadi masalah jadi menentukan relative pronounce bukan posisi benda atau manusia pada kalimat utama yang akan kita kita sambungkan atau kita tambahkan di main clause atau kalimat A itu adalah pada kalimat B dimana kalimat B as the relative clause akan berfungsi sebagai kalimat penjelas nah disinilah kita baru bisa menentukan apakah kita menggunakan kata sambung who whom which atau tidak sama sekali jadi apakah posisi benda manusia pada relative clause tadi sebagai subjek atau objek kita akan tentukan dari sini nah ingat bahwa kita bisa menghilangkan kata sambung tadi apabila kalimat sorry apabila benda tadi di kalimat B sebagai objek mari kita lihat satu persatu latihan berikut kalimat A I talk to the girl kita perhatikan yang akan kita jelaskan di sini adalah the girl nah kita akan menentukan apakah kata sambungnya nanti whom, which dan seterusnya setelah melihat kata ganti her di sini her car nah her car menunjukkan bahwa ini adalah kata ganti milik sehingga kata sambung atau relative pronounce yang akan kita pakai adalah ya benar whose kalimat itu akan menjadi seperti ini ya her car ini akan kita masukkan pada kata the girl dan disambung dengan whose ya kalimatnya menjadi seperti ini I talk to the girl whose car had broken down in front of the shop nah ingat yang berapa namanya bercetak kuning ini adalah kalimat B yang kita masukkan ke kalimat A dengan relative pronoun whose ya kenapa whose karena her car merupakan kata ganti kepemilikan ingat yang dibuang atau dihilangkan hanya kenapa kita hilangkan karena sudah diganti dengan whose nah mari kita lihat di contoh kedua where is the applicant itu adalah atau kalimat yang namanya main clause kita perhatikan dan tentukan manakah kira-kira yang akan menjadi kata akan kita jelaskan atau kita perjelas dengan menggunakan relative clause atau adjective clause ya benar bahwa yang akan kita gantikan adalah the applicant applicant ini adalah bukan benda ya tapi dia adalah manusia jadi dia bebas bisa laki bisa perempuan apabila kita tidak tahu bahwa itu adalah manusia laki atau perempuan maka kita seluruhnya akan menggantikan dengan kata ganti his namun tidak masalah apabila dalam relative pronounce dia sama-sama akan digantikan oke benar akan digantikan oleh whose kenapa bukan whom atau bukan who karena his adalah kata ganti kepemilikan maka apabila kita gantikan dengan relative pronounce maka sama seperti halnya pada kalimat sebelumnya atau contoh sebelumnya yaitu digantikan dengan whose maka kalimat itu menjadi where is the applicant whose services we urgently need jadi benda yang kita jelaskan adalah manusia yang disini adalah the applicant atau pelamat where is the applicant applicant itu dijelaskan dengan kata whose services whose services berasal dari we urgently need his services untuk kalian yang bingung kenapa gerangan kita mengganti posisi whose services itu di depan atau setelah kata ganti setelah kata manusianya ya dikarenakan yang kita ingin jelaskan adalah the applicant-nya sehingga apa yang menjadi penjelasnya harus diletakkan setelah kata yang mau dijelaskan mari kita perhatikan pada kalimat berikut Mr. Brown is a taxi driver he lives in the corner ya kedua-duanya menggantikan Mr. Brown kedua-duanya menggantikan a taxi namun harus kita tentukan yang mana yang harus kita jelaskan kenapa kita harus menentukan yang mana yang harus kita jelaskan apakah Mr. Brown atau a taxi driver karena kita akan meletakkan kalimat B ini persis setelahnya dengan menambahkan relative pronounce yang benar benar sekali bahwa yang akan kita jelaskan adalah Mr. Brown sehingga kata ganti nanti akan berada persis setelah kata Mr. Brown sekarang kita pikirkan apa gerangan kata gantinya apakah whom who which atau that atau whose ya kata he nanti akan kita hilangkan dengan kata ganti yang saya sebutkan sebelumnya ya benar ada dua ya kita bisa menggunakan who bisa menggunakan that because two of them are acceptable so you can use both pilih salah satu kedua kalimat nomor satu dan nomor dua ini dua-duanya benar dan jangan lupa kata he sudah digantikan oleh keduanya sehingga kalimat itu menjadi Mr. Brown who lives in the corner is a taxi driver yang kedua Mr. Brown that lives on the corner is a taxi driver so both senten are true are acceptable jadi dua-dua jawaban ini bisa diterima mari kita lihat pada contoh yang lain kalimat A where is the man he order coffee ingat kita harus menentukan yang manakah yang akan kita jelaskan ya tepat sekali karena hanya ada satu kata benda disini kita jelaskan dan akan kita selipkan kalimat B nya sekarang mari kita tentukan dan pikirkan apa gerangan kata ganti yang akan kita pakai untuk menggantikan he ya tepat sekali bisa menggunakan who bisa menggunakan that kenapa dia tidak menggunakan whom ya karena he adalah kata ganti untuk subject dan apabila ini subject manusia maka yang kita gunakan adalah who dan bisa digantikan dengan that so both sentence where is the man who ordered the coffee or where is the man that ordered the coffee itu dua-duanya benar silahkan dipilih yang mana jawaban seperti ini benar adanya ya kemudian contoh berikut the car is very fast it was manufactured in italy silahkan beberapa detik dipikirkan dimanakah benda yang akan kita jelaskan dengan kata ganti it yang akan kita jelaskan adalah the car maka letak daripada adjective clause atau relative clause itu sama ya istilahnya mau relative clause adjective clause itu sama itu sama-sama kalimat yang akan digunakan untuk menjelaskan benda yang ada di kalimat utama atau main sentence atau main clause nah karena ini benda bukan manusia dengan ciri-ciri kata gantinya it maka kata sambungnya atau relative pronounce yang kita pakai ya ada dua macam bisa which bisa that so jawaban kalian yang the car which was manufactured in Italy is very fast atau the car that was manufactured in Italy is very fast are correct so both answer are correct dua-duanya itu benar mau pilih yang nomor satu mau pilih yang nomor dua itu benar adanya yang mana yang paling tepat tidak ada so best ya kecuali tidak ada pilihan that kalau pilihannya hanya misalnya which hanya who kemudian adalah whose maka pilihannya hanya satu which karena dia benda bukan manusia ya kita lihat pada contoh yang lain ya mari kita pikirkan bendanya pada kalimat A yang bercetak hitam yang akan kita jelaskan adalah the apple dengan kata ganti it sama seperti tadi maka jawabannya ada dua dan dua-duanya diterima maka jawaban pertama the apple which fell behind the table for days ago is now inedible atau the apple that fell behind the table for days ago is now inedible so both sentence are correct mari kita lihat pada contoh yang lain the tourist comes comes from italy kalimat berikutnya yang akan kita pakai untuk menjelaskan kalimat A adalah we met her in Petra last summer manakah yang sebagai benda yang akan kita jelaskan sepat sekali the tourist nah the tourist ini pada kalimat kedua menggunakan kata ganti her sudah jelas apabila her berada di belakang kata kerja maka dia akan sebagai obyek oleh karena itu kita apabila kita gabungkan menjadi satu maka dia akan digantikan oleh baik tepat sekali dengan whom atau that atau kita boleh hilangkan ya ada tiga silahkan mana yang ingin dipakai ketiga tiganya benar apakah menggunakan the tourist whom we met in Petra last summer comes from italy atau the tourist that we met in Petra last summer comes from italy or you do not use whom or death itu boleh the tourist we met in Petra last summer comes from italy so ketiga kalimat ini benar adanya baik mari kita lihat pada contoh berikut kita tentukan mana yang berfungsi sebagai kata yang akan kita jelaskan ya tepat nah kali ini the robot berada sebagai objek pada kalimat kedua that scientist built it ingat jangan lupa bahwa it nanti harus kita hilangkan yang bercetak pink dan kita akan menggantikan dengan kata sambung atau relatif pronoun baik tepat sekali yaitu kata sambung yang akan kita pakai adalah which that atau kita tidak perlu menggunakan keduanya seperti ini ya mau the robot which mau the robot that atau tidak sama sekali that scientist built last month needs a new program ketiga-tiganya benar adanya ya kita lihat contoh yang berikut lagi where is the bottle of coke I bought the bottle this morning sudah jelas karena the bottle nya dua kali dipakai maka benda yang akan dijelaskan adalah bottle of coke maka kalimat itu menjadi ya where is the bottle of coke which I bought atau that I bought atau tidak dipakai sama sekali this morning so three sentence year are acceptable ketiga-tiganya boleh digunakan contoh yang lain ya kita perhatikan mana bendanya karena ini sekarang menggunakan preposition jadi objek preposition dimana sebelum preposition kita biasanya menggunakan sorry sebelum kata ganti objek kita biasanya menggunakan preposition from we sorry about atau menggunakan for atau menggunakan to seperti itu ini juga akan ada dua macam tapi tentunya kita harus tentukan dulu mana bendanya bedanya adalah the woman about ini bisa nanti langsung berada di akhir atau dia berada bersamaan dengan kata gantinya yaitu whom atau that atau tidak sama sekali maka kalimat itu menjadi yang pertama the woman whom you are talking about works at my office atau the woman that you are talking about works at my office atau tidak perlu sama sekali The woman you are talking about works at my office Atau the woman about whom you are talking works at my office So keempat-empatnya bisa diterima Dimana letak preposisi itu bisa terpisah dengan whom Seperti contoh nomor 1 dan nomor 2 Atau bisa berbarengan dengan whom Seperti hanya pada contoh nomor 4 Atau tidak bersamaan Dia berada di belakang setelah kata kerja seperti di nomor 3 Mari kita lihat contoh dengan menggunakan objek preposition pada kalimat berikut Tentukan dulu mana bendanya Sekali benda yang akan kita jelaskan adalah The book dengan preposisi in Baik benar sekali jawabannya ada beberapa Ya ada 4 Seperti ini The book which I hid her letter in Atau boleh juga that Innya terpisah Atau tidak digunakan which atau that sama sekali Atau dia menggunakan in tepat berbarengan atau bersebelahan dengan kata gantinya Yaitu in which seperti halnya di contoh nomor 4 Jadi sama ya seperti yang tadi sebelumnya yang menggunakan kata about Jadi bisa preposisinya dipisah Bisa preposisinya sendirian tanpa kata ganti Atau preposisi berada di depan daripada kata ganti yang ada Apakah itu which, apakah itu whom Tapi tidak dengan kata ganti that Misalnya in that ya Jadi hanya untuk in which atau in whom Mari kita lihat pada contoh yang lain Ya tepat sekali kata yang dimaksud adalah the woman Kata gantinya adalah she Jadi kita tidak akan mungkin menjelaskan I Kan sudah cukup jelas ya Mari kita lihat jawabannya Ya the woman dengan kata ganti she akan menjadi Ya I thank the woman who atau that helps me at the time Dua-duanya boleh Ya mau yang I thank the woman who Ataupun I thank the woman that Ingat bahwa kata ganti she yang pink itu sudah digantikan oleh who Ataupun that Kemudian contoh yang lain Mr. Honey gave us an action It lasted one hour Terlihat apa bendanya Oke benar Benda yang dipakai untuk dijelaskan adalah an action Maksudnya adalah it Sehingga apabila kita gabungkan menjadi satu Maka jawabannya menjadi Ya tepat sekali He gave us an action which lasted one hour Ya jadi letakkan kata sambung dan sambungkan dengan kalimat B Setelah atau persis di belakang benda atau manusia yang kita ingin jelaskan Contoh yang lain I borrow this book to do research for my thesis Mana bendanya? Oke tepat sekali Bendanya adalah the book Karena digantikan oleh they Nah this book tadi menandakan bahwa kata benda Kalaupun jamak dengan kata ganti they Namun Kata sambungnya Harus tetap Which Atau that Meskipun kata gantinya adalah they Karena apa? Karena dia bukan manusia Jadi mau manusianya Sorry Kalau bendanya satu Binatanya satu Which Kemudian apabila bendanya atau binatanya banyak Tetap menggunakan kata sambung Which Atau that Jadi tidak dihitung banyak atau sedikit Ya Kemudian Dengan contoh yang ini Mana benda yang akan Atau manusia mana yang akan kita jelaskan Ya tepat sekali The students Yang kata gantinya adalah them Apabila kita sambungkan Maka akan menjadi Ya The student whom Atau that Atau boleh dihilangkan sama sekali I know from China Nah kenapa ini pakai whom Tidak pakai which Karena yang kita jelaskan adalah The students Dan jumlahnya banyak Sama seperti tadi Meskipun bendanya satu Binatanya satu Ataupun banyak Dia pakai which Demikian juga apabila dia manusia Apakah itu satu orang Atau banyak orang Kita tetap menggunakan Kata sambung whom Apabila dia object Dan kata sambung who Apabila dia subject The movie was good We watched it together last Friday Mari kita sambungkan Mana kata yang ingin kita jelaskan Tepat sekali Yaitu the movie Kenapa Karena kata gantinya adalah it Sehingga Kalau kita gunakan dalam adjective clause Dia menjadi The movie which Atau that Atau boleh dihilangkan We watched together last Friday Was good Jadi ketiga kalimat ini Salah satunya Tepat Kemudian I still have that book Ya Tepat sekali Dan kita jelaskan Maka dia menjadi I still have that book Which That Atau tidak dipakai sama sekali I borrow last month Ketiga-tiga kalimat ini Semuanya benar Demikian penjelasan dari saya Semoga bermanfaat Dan bisa Cukup jelas Untuk Mengerjakan soal-soal Yang berhubungan dengan Adjective clause Apabila ada pertanyaan Bisa Di komen Atau Boleh Kontakt Ke Beberapa Nomor Yang Atau Sosial media Yang ada di Bawah Deskripsi Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh 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 Wabarakatuh